Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di Begasa Studio Kali ini kami akan membawakan sejarah dari Candi Gedong Songo Yang ada di Desa Candi, Kejamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Candi Gedong Songo ini merupakan komplek bangunan candi yang terdiri dari 9 candi Yang tepatnya berada di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang Candi ini diketemukan oleh Raffles, seorang gubernur India-Belanda untuk Indonesia Pada tahun 1804 dan merupakan peninggalan budaya Hindu pada zaman dinasti Sailendra Pada abad ke-9 atau kurang lebih tahun 927 Masehi Dinasti Sailendra merupakan dinasti raja-raja dari generasi penerus kerajaan Mataram Kuno Dimana kerajaan Mataram Kuno pada awal berdirinya dipimpin oleh seorang raja dari dinasti Sanjaya Candi Gedong Songo ini sampai sekarang tidak diketahui didirikan pada masa raja siapa Karena pada saat itu dinasti Sailendra merupakan dinasti raja-raja yang menguasai di tiga wilayah kerajaan Yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Medang di daerah Jawa Tengah bagian utara Dan kerajaan Mataram Kuno di sebagian besar wilayah Jawa Tengah Candi Gedong Songo belum diketahui kapan dibangunnya candi ini hingga sekarang Bahkan para arkeolog pun belum bisa memecahkan problem ini Sehingga candi ini sampai sekarang masih dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra Yaitu sekitar abad ke-9 Hal ini pun ditinjau dari segi bangunan dan coraknya Dimana bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa candi itu dibangun di masa pemerintahan dinasti Sailendra Karena bentuknya mirip dengan candi-candi yang dibangun pada masa tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!